Selamat malam Pemirsa, saya Rigen akan melaporkan langsung liputan untuk Anda. Pasar termasuk salah satu lokasi yang menerapkan PPKM level 3 dengan jam operasional hingga jam 8 malam dan kapasitas hanya 60%. Pemerintah menetapkan wilayah aglomerasi yaitu Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang, dan Bekasi atau di apa namanya yang punya amanegara. Jambu Netabek melaksanakan PPKM level 3 artinya akan ada pembatasan kegiatan masyarakat lagi akibat penyebaran COVID-19 varian Omikron. Aduh ini aneh banget ya, ini gimana sih maksudnya kok ada jam malam sampai jam 8 malam, emang virus itu gak 24? Emang virus kalau misalkan di atas jam 8 dia akan tidur gitu? Oh atau mungkin memang tidur itu adalah salah satu cara untuk menangkal virus. Pantesan tuh ada anggota Dewan yang terlalu dekat. Ada anggota Dewan dia keluar negeri pulang ke Indonesia kagak perlu yang namanya dia karantina. Soalnya kerjaan dia tidur mulu. Jadi dia gak ada itu tuh. Ini malah syuting sinetron. Sinetron. Ini kamera. Ini kamera ini reporter saya lagi liputan pak. Pas banget nih, saya tuh kok parkir disini ya. Ini semenjak bilangin sama pemerintah tuh, semenjak PPKM ini saya jadi gak ada parkiran disini, gak ada yang parkir segala macam. Wah kebetulan sekali kita sekarang sedang berada dengan seorang tukang parkir yang ada di pasar. Boleh pak sampaikan langsung ke pemerintah. Sekarang bapak sampaikan deh sekali lagi nih. Nah mohon ya ini pemerintah ya tolonglah ini saya kadang bingung ini PPKM apa game. Levelnya nambah mulu. Iya banyak banget level-levelnya. Saya karep ini semua bisa dipergunakan sebagaimana mestinya. Sehingga orang-orang kecil kayak saya ini bisa... Naik. Eh 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 di seluruh. Naik loh. Nunduk-nunduk tau. Lu mau senam di rumah begini-begini. Oh gimana sih. Nah ini kerja malah duduk-duduk lu. Ya bilangin pokoknya gitu. Biar cepet kelar inilah. Saya akan parkir disini jadi padahal saya udah sadar banget sebagai tukang parkir yang namanya tukang parkir ya. Buat saya mobil motor itu hanya titipan. Saya gak mau menguasai semuanya. Karena itu kan emang bukan punya saya ya. Itu cuma titipan aja. Iya semua juga tau kalau parkir itu mobil titipan pak. Gak buat bapak sih juga tau itu. Gak usah bapak omongin. Saya juga udah tau pak. Ya itu maksud saya. Ya udah. Jangan papa jangan tukang parkir deket rumah saya ya. Kenapa emang? Narik motor-narik motor sampai rumah dia pak. Itu maling. Itu maling. Begini-begini. Ya itu maling. Bukan beda. Cuma beli cemilan jadi bertamu saya ke rumah dia. Ya udah. Ya udah siapa nanti saya sampaikan. Oh hanya bilangin. Ya itu dia salah satu dari masyarakat kita. Pekerjanya adalah seorang tukang parkir yang telah memrotes mengenai itu. Oke. Sekarang kita langsung saja pindah ke lokasi berikutnya. Ini ada di salah satu stasiun. Stasiun Glambir. Sini. Sini ya oke. Sini sini. Ngapain ngeliatin stasiunnya? Ngapain videoin stasiun? Sayanya. Iya. Videoin stasiun. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Uno mengatakan aturan penutupan tempat wisata akan mengikuti ketentuan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau disingkat juga dengan PPKM. Berdasarkan status level daerah masing-masing, sering, seiring maksudnya, seiring dengan melejitnya kasus COVID-19 karena varian Omikron, pemerintah belum berencana menonaktifkan tempat wisata secara massal. Aduh ini ada-ada aja ini ya. Tapi tempat wisata ini masih aja dibiarkan buka gitu. Ntar giliran korbannya udah banyak aja. Baru udah ditutup. Tapi percuma juga sih kalau udah ditutup. Paling nanti kalau tempat wisata ditutup dan masyarakat gak boleh kemana-mana. Endingnya ntar masyarakat dapet dana bantuan. Habis itu dana bantuannya, ya kesini lagi, kesini lagi. Ntar ini saya jangan ngeblur gitu. Kayak syuting hantu ya ini ya. Oke, terima kasih pemirsa. Itu saja berita dari saya, Regen Langsung dari lokasi Liputan. Terima kasih. Baliknya, cabutlah. Ini buah gue. Yeay! Aduh, aku udah gak sabar nih. Iya, kita mau pariwisata di daerah konflik. Eh, masuk ke daerah konflik. Masa ke daerah konflik. Iya dong. Ibu Sinan bu, Ibu Sinan itu ada kereta, ada kereta. Kita mau liburan, kamu mau ke Jogja. Kamu mau ikut gak? Kita mau ke Jogja. Gak usah. Mas! Iya. Bu diet, gemuk banget. Kenapa? Bentar, kenapa Ibu tiba-tiba ngecengin ya? Kayak saya ini loh. Waduh, badan Ibu ahadu. Kayak apa? Gak berani saya, misi senior. Kamu ngapain, Finan? Kamu mau kemana? Ih, kamu gak tau ya kalau kita tuh mau staycation ke Jogja. Staycation, staycation, staycation. Sekali aja, saya udah ngerti. Ingat, Yogyokatan. Aku mau naik kereta. Oh, mau naik kereta. Iya, soalnya kan dinas pariwisata di Jogja kan belum tutup. Jadi kita mau ke sana ya sama Nunungnya. Iya, tapi kamu gak usah naik KAI. Mending pergi sama aku ke KUA. Kawin dong, Mas. Iya dong, Mas. Ya emang ngapain ke KUA? Masa naik kereta ke KUA? Ke KUA, cerai juga. Jangan sampai, jangan sampai. Jangan sampai. Eh, Mbak, jangan kemana-mana. Sekarang tuh lagi naik angka COVID. Iya, kenapa? Wika? Iya, Mami. Lu sama dia mau? Sampai mancing-mancing. Daripada gak ada. Gak ada aja dah. Ini ngapain sih? Bapak yang ngapain? Bapak kan tukang parkir di pasar. Kenapa? Udah gitu di dalam lagi nih. Di pasar sepi. Mas, tukang parkir ya? Iya. Parkirin aku dong. Iya, markirnya. Ini markirnya tuh mobil-mobil kecil gitu. Bukan kijang doyok. Kijang doyok. Susah, Bu. Iya. Susah nyerah deh. Karena kan kalau trek gandeng agak susah. Trek gandeng. Trontan gitu loh. Iya. Aduh, ini cakep-cakep ada jemur opak nih. Itu bukan jemur opak. Kita mau liburan. Ini namanya kopi. Kopi. Kopi? Aku sudah enggak sabaran. Terlalu ini. Ibu ntar terlalu bawa susah naik nih ntar. Harus manggil keren kita. Mau pada jalan-jalan ini? Iya. Nanti aku ke pantai mau pakai bikin. Pantai mana, Bu? Pantai Jogja. Ah, pantai Jogja. Ya udah, biar saya tahu. Biar saya enggak kesono. Iya. Paling orang-orang yang lagi di pantai. Ih, cumi-cumi keluar. Disangka ubur-ubur. Bapak nih, ngapain Pak kesini, Pak? Bapak kan tukang parkirnya di pasar. Kenapa ada di stasiun juga sih? Ini saya melihat peluang bisnis. Emang kalangan atas aja yang bisa melihat peluang? Emangnya cuma kalangan atas aja yang bisa melihat peluang bisnis? Saya juga pengen, mumpung tempat wisatanya lagi dibuka. Jadi banyak orang yang berpergian, saya bisa ngumpulin dari duit parkiran. Aduh. Gitu. Disini mah enak parkiran. Butuh duit, Mas? Iya. Aduh. 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 Aduh.